Tim medis Bin Mas Noken kembali melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan dan trauma healing bagi 10 pekerja yang berhasil dievakuasi, pasca kejadian pembakaran alat berat di Pegunungan Bintang, Rabu 14 September 2022. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Ibtu Jufri Rambu selaku kasat Bin Mas Pegunungan Bintang bersama tim medis Ibda Dr. M Albari Akbar. Dalam kegiatan tersebut Ibtu Jufri meminta kepada 10 pekerja tersebut agar menyampaikan kepada petugas jika masih ada rasa trauma atau perasaan yang tidak mengenakan dalam melakukan aktivitas rutin. Baik, giat yang dilaksanakan oleh Satgas Bimas Noken pada hari ini yaitu mengunjungi saudara-saudara kita yang menjadi korban penembakan di lokasi PT HRD di Distrik Oksebang. Hari ini kita mengunjungi mereka untuk memastikan kesehatan mereka, kita mengecek kondisi kesehatan mereka, jangan sampai ada di antara mereka yang mengalami trauma. Makanya saya dengan biar medis, dari pendukte dan biar medis melaksanakan pemeriksaan kembali supaya mereka boleh diberikan pengobatan di mana ada yang sakit dan yang merasa trauma Sementara kita lakukan pendekatan-pendekatan untuk mengembalikan rasa berjaya diri dan menghilangkan rasa trauma Sampai jumpa di video selanjutnya, sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati